Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Kajian kali ini Kami akan menayangkan kisah Hampir saja Ibunda Nabi Muhammad SAW Bukan Sayyidah Aminah Akan tetapi orang lain Untuk itu Mari kita saksikan ceritanya Tapi Bagi para sahabat Yang berkenan untuk Subscribe, Like, Atau Komennya Saya persilahkan Monggo Abul Fayyad Al Khosami bercerita Pada suatu hari Abdullah bin Abdul Muttalib Berjalan melewati Seorang perempuan dari suku Khos'am Yang bernama Fatima bin Timur Dia adalah perempuan yang sangat cantik Masih muda Dan sangat menjaga kemuliaan dirinya Dia juga perempuan yang terpelajar Dan membaca banyak buku Karena itu Para pemuda Quraysh Banyak berbicara tentang dirinya Kemudian Kemudian Perempuan itu melihat cahaya Kenabian pada wajah Abdullah Maka Dia bertanya kepada Abdullah Wahai pemuda Siapa namamu Dan Abdullah pun menerangkan Siapa dirinya Perempuan itu kembali Berkata kepadanya Apakah engkau mau meniduriku Dan nanti Saya berikan engkau Seratus ekor unta Abdullah memandangnya Kemudian berkata Jika engkau mengajakku Melakukan perbuatan yang terlarang Maka kematian lebih saya pilih Jika itu perbuatan yang dilakukan Dalam kehalalan Maka harus dipikirkan lebih dahulu Tentang bagaimana hari esok Apa yang engkau rencanakan Kemudian Beliau Abdullah Pergi menemui istrinya Aminah binti Wahab Saat itu Istrinya Sedang bersamanya Maka Abdullah Menceritakan tentang Perempuan dari Khos Amiyah itu Serta kecantikannya Dan tawarannya Berikutnya Dalam waktu yang agak lama Dia kembali lagi Menemui perempuan Khos Amiyah tersebut Namun kali ini Perempuan itu Tidak menyikapinya Dengan antusias Sebagaimana yang dia lakukan dulu Maka Abdullah bertanya Kepadanya Apakah engkau Sungguh-sungguh Dengan tawaranmu dahulu Perempuan itu menjawab Waktu itu Saya menawarkannya Kepadamu Sedangkan hari ini Tidak Karena saya Tidak ada lagi Keinginan terhadapmu Kemudian perempuan itu Bertanya Apa yang engkau telah Lakukan Selepas bertemu Denganku sebelumnya Dia Abdullah Menjawab Ya Tidak ada Saya Meniduri istriku Aminah binti Wahab Seperti biasa Perempuan itu Berkata Demi Tuhan Saya Bukanlah Orang Peragu Tapi Waktu itu Saya melihat Cahaya Kenabian di wajahmu Maka Saya ingin Agar cahaya itu Masuk ke dalam Tubuhku Namun Tuhan Bergehendak lain Dan Meletakkannya Sesuai Yang dia Kehendaki Para sahabatku Kejadian itu Kemudian menjadi Pembicaraan Para pemuda Quraish Bahwa Perempuan Khos Amiyah itu Menawarkan dirinya Kepada Abdullah Namun Abdullah Menolaknya Maka Mereka pun Membicarakan dirinya Dengan buruk Sehingga Perempuan itu Menjawab Menerangkan Sebab Perbuatannya itu Saya Melihat padanya Ada Cahaya Yang bersinar Yang menyinari Semesta Dengan Cahaya Berbendar Itulah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cahaya Kenabian Yang masih Ada di Kening Abdullah Tapi setelah Sayyidah Aminah Hamil Maka Cahaya Kenabian itu Pindah Kedalam Tubuh Sayyidah Aminah Para sahabatku Urwah Dan lainnya Mengatakan Bahwa Perempuan itu Bernama Katilah Binti Naufal Saudari Warakah Bin Naufal Wallahu A'lam Bishwab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh